Oke teman-teman balik lagi di Papio Channel ya Jadi sekarang kita ada pemotong kertas ini teman-teman Jadi ini mereknya Secure Maxi 24SC Dia bisa sampai 24 lembar ya Jadi sekali masuk itu bisa 24 lembar teman-teman Ini stripe plus dan paperclip proof Jadi kalau misalnya ada stripe plus atau ada paperclip Dia nggak bakal rusak teman-teman Ya paling macet tapi nggak akan rusak ya Cut type-nya strip cut tuh ya Nah terus potongannya itu 6mm Jadi lebar potongannya itu 6mm lebarnya Terus fit opening 220mm Performancenya bisa sampai 24 lembar Dan kapasitasnya itu bisa sampai 31 liter Dan ini garansi 1 tahun teman-teman ya Nah terus ini juga auto start dan stop Jadi nggak perlu di pencet-pencet Kapan kita masukkan kertas ya dia nyala Kertasnya habis ya kita berhenti Nggak usah di on off Tuh ya Oh ini juga bisa untuk stripe plus teman-teman Berarti dia bisa Menghancurkan stripe plus clip dan kartu kredit Serta CD Wah kuat berarti ya Ada overload dan overheat protection With caster policy noise level Jadi dia senyap Kita langsung buka aja teman-teman ya Nah ini barangnya teman-teman ya Jadi dia ini ada roda di bawah Jadi bisa digeser-geser gampang Rodanya juga ada kuncinya tuh Ini buat kotak sampahnya Ini yang sampai 31 liter teman-teman ya Nah seperti ini Di bagian atas ini kabelnya ya lumayan lah panjang Di sini ada off ada auto Jadi auto ini ketika dimasukin kertas dia nyala Kertasnya habis dia mati Kalau off ya off beneran Ref ini misalnya nyangkut Jadi dia muter ke atas Balikin ke atas Nah ini ref ya Jadi kalau misalnya nyangkut Kita harus manual pencet ref Biar dia balik ke atas Itu ya Ini ada indikator Power nyala Misalnya overload Overheat Insert bin Nah ini ya Ada indikator ya semua Kalau overload overheat Insert bin Insert bin Nah jadi overload ini Kalau misalnya dia kan maksimal Hanya 24 kertas ya Hanya 24 kertas Kalau dimasukin lebih dari 24 Dia ketebelan Maka dia akan nyala overload Kalau overheat Misalnya Dia pakai terus-terusan gitu ya Sampai panas Sampai 3 menit misalnya Sampai selama 3 menit Dia akan panas mesinnya Makanya dia akan nyala overheat Caranya gimana Harus tunggu 30 menit dulu Didimin Baru dipakai lagi Sampai overheatnya hilang Kalau insert bin Itu tong sampahnya Tidak dimasukkan Cara benar Tuh Nyala dia kan Insert bin Karena gak Gak pas Masukinnya Misalnya aku buka Makanya dia nyala Insert bin Jadi harus betul-betul pas Nah ketika sudah pas Dia oke Gitu ya teman-teman ya Disini ada warning Gak boleh tangan Gak boleh rambut Macam-macam ya Dan disini dia bisa Untuk masukin CD Bisa menghancurkan CD Jadi kalau kalian punya CD bekas Bisa dimasukin kesini Teman-teman Nah sekarang kita tes aja ya Untuk Ngancurin kertas disini Nah Seperti ini teman-teman ya Nanti dia akan mati sendiri Kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman Nah ini yang maksudnya 6 mili itu lebar Ini nya 6 mili Tuh ya Dia bisa sampai 24 kertas Kita coba aja ya 24 ya Oke teman-teman Ini udah saya hitung bener Ini 24 ya Kita coba Masuk atau enggak nih 24 biji Oh iya Nah macet dia teman-teman Ternyata gak bisa sampai 24 ya Dia langsung warna merah nih Overload Nah ketika overload gini Kalian pencet rev ini Tuh Biar dia keluar ke atas lagi Tuh ya Jadi 24 sebenarnya overload Karena iklannya 24 itu Padahal gak bisa sampai 24 teman-teman Kita coba 10 ya Ini sekarang saya coba 10 teman-teman ya Apakah dia bisa atau enggak 10 Oh masih di rev Lupa auto dulu Ini 10 sih teman-teman 10 masih kuat Tapi udah bunyinya pelan gini Nah Oke Jadi mungkin Gak bisa sampai 24 teman-teman ya Padahal di iklannya 24 ya 10 lah palingan Sekarang kita mau coba Dia bilang Stepless dan Paperclip proof Pin Ini udah ada berkas yang di Stepless teman-teman Iya Stepless seperti ini Tebalnya juga gak terlalu tebal nih Paling 5-6 halaman Kita coba Apakah dia betul-betul Bisa menelan Stepless seperti ini Oh iya bener bisa Bisa teman-teman Kita coba lagi ya Yang Strapless dan Paperclip Sekarang kita coba Katanya kan Paperless proof Dan Clip proof ya Stepless dan Paperclip proof Kita coba aja nih Ini ada Dokumen yang udah Di strap plus Dan di paperclip Kita coba tes Dia macet atau enggak ya Oh iya bisa Padahal itu tadi Straplessnya yang besar ya Teman-teman ya Bisa Bisa Nah ini hasil Stepless yang Di Oh jadi Steplessnya itu gak putus Tapi bengkok gini aja Tuh ya Tapi tetep bisa Gak bikin alatnya rusak Jadi kalau ada dokumen Yang ada steplessnya Masukin aja langsung Gak usah capek-capek Dicabut Tuh Tetep bisa dia Tuh ya Jadi gak akan Ngerusak gigi-gigi Mesinnya Yang ini gak usah Jadi langsung Yang ada stepless Yang langsung aja Celupin sini Kita coba lagi ya Jadi ini kita tes lagi Ini stepless yang besar ya Yang tebal nih Bukan yang kecil Ada paperclip Nih ya Udah kita masukin aja lah ya Usah apa enggak dia Bisa kok Tuh Tuh Steplessnya Dia gak kepotong Bengkok Tapi tidak akan Merusak alat Oke Jadi Terbukti ya temen-temennya Recommended Dia bisa untuk Menghancurkan stepless Tapi yang Iklannya 24 halaman Itu gak terbukti Karena dicoba 24 lembar Dia macet Temen-temen Tuh Sekarang CD Nah nyari CD Ini yang susah nih Ya oke temen-temennya Kira-kira gitu aja Review penghancur kertas kita Kali ini Semoga bisa bermanfaat Mungkin ada kalian yang bertanya Kenapa sih harus dihancurin Kertasnya Kenapa gak dibuang ke tempat sampah aja Karena ada beberapa dokumen Itu yang bersifat rahasia Kalau seandainya dimasukin tempat sampah Nanti takutnya bisa jadi Bungkus cabai Bungkus gorengan Itu kan isi dokumennya Masih terbaca Kalau kita hancurkan seperti ini Isi dokumennya gak bisa terbaca lagi Temen-temen Jadi Kerahasiaannya terjaga Kayak gini kan gak bisa lagi Dibaca isi dokumennya Seperti itu ya temen-temennya Semoga bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Terima kasih